Intro Oke pada video kali ini saya akan bedah isi paket lengkap dari drone zero mini Nah di dalam paketannya drone zero mini terdapat travel case, baterai dan juga drone zero Nah ini adalah travel case nya Kita bisa buka sebentar ya Nah ini adalah travel case untuk drone zero mini Jadi jika kita ingin traveler, kita cukup masukkan drone zero mini ke dalam traveler case ini Jadi kita tidak perlu menaruhnya di sebarang tempat Nah selanjutnya kita lihat isi paket yang kedua Di sini ada baterai drone zero mini ya Baterai drone zero mini ini nanti dapat digunakan untuk terbang 15 menit waktu terbangnya Oke kita buka dulu Nah ini adalah baterai zero mini Untuk mengecek lampu indikator nya cukup tekan tombol putih Maka lampu indikator akan bergedip Nah selanjutnya ini adalah dos dari drone zero mini ya Kita buka sebentar Nah ini adalah tampilan dari drone zero mini Sesuai namanya Jadi ukurannya tidak terlalu besar ya jadi minimalis Memudahkan kita untuk dibawa kemana saja Ini bagian depan adalah kamera Ini kaki-kaki yang dapat dilipat Ini bagian atas Pada bagian bawah terdapat tombol power Ini untuk sonar ya Jadi dia bisa terbang indoor Dan ini kuncian untuk kaki-kakinya saat kita ingin membuka dan menguncinya Seperti itu Nah dibalik Bawahnya ada propel guard Ini untuk melindungi baling-baling drone saat diterbangkan Propel guard ini bisa dipasang Dan juga tidak dipasang Jadi kalau ingin safety sebaiknya dipasang Nah ini ada buku manual Dibalik buku manual ini terdapat Ini obeng ya Obeng plus Link plus ini berguna untuk membuka baling-baling pada drone Zero Mini Seperti ini Oke selanjutnya disini ada docking charger Ini ada chargernya ya Jadi kita cukup colokan chargernya ke docking charger seperti ini Ya lalu kita disini ada soketnya juga Ya masukkan dulu soketnya Oke jika sudah terpasang tinggal pasang ke adapter listrik rumah Ya dan masukkan baterai posisi berdiri seperti ini Nah lampu indikator berada di bawah Lalu kita kunci Hingga bunyi klak seperti ini Nah untuk membukanya Pada bagian belakang docking Terdapat kuncian untuk membuka baterai Seperti itu Oke kita coba pasang lagi Kita masukkan Tekan Hingga bunyi klak Dan untuk membukanya jangan lupa Untuk membuka kunciannya Dan tarik ke atas Jika ingin mengecek lampu indikator Tekan Kabel warna putih Nanti akan Menyalah Lampu indikatornya Lalu disini ada Kabel USB Ya Kabel USB ini bukan untuk pengecasan ya Karena pengecasan baterai Mereka docking Jadi ini biasa digunakan Untuk melakukan proses upgrade Timeware pada drone Zero Mini Nah jika kita ingin berpergian Kita bisa gunakan travel case yang tadi ya Jadi kita buka travel case nya Disini Bukan hanya untuk drone Zero Mini Jadi kita bisa masukkan juga Clockwork Guard Pada Travel case Seperti ini Kita masukkan Di depan 2 dan juga belakang 2 ya Oke Baru kita masukkan Zero Mini nya Dengan posisi kaki Terlipat Ya Untuk melipatnya jangan lupa Tekan kuncian yang ada pada bagian bawah Drone Zero Tekan dulu baru kita lipat Bagian kuning Disini adalah lipatan pertama Lalu bagian hitam lipatan kedua Baru drone bisa Terlipat dengan sempurna Dan kita masukkan ke dalam Travel case Seperti itu Oke sekian video unboxing dari saya Drone Zero Mini Terima kasih 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 Terima kasih